Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara melihat foto akun Instagram yang di privat tanpa harus follow Nah buat teman-teman yang ingin tahu ya bagaimana caranya disinilah saja ya kita praktekkan ya teman-teman Ini untuk pertama kalinya kita buka dulu ya teman-teman untuk akun Instagram yang di privat Ini saya contohkan ya teman-teman contohkan ini untuk akun Instagramnya yaitu bernama Iqbali Nah ini dia ya teman-teman ini adalah untuk akun Instagram yang di privat ya Ini apabila kita klik seperti ini ya teman-teman itu kita tidak bisa untuk melihat foto dari akun Instagram ini sama sekali ya Jadi disini kita wajib untuk memfollownya terlebih dahulu Nah bagaimana ya teman-teman untuk cara melihat foto akun Instagram ini Disini langsung saja ya teman-teman caranya itu cukup simple sekali Ini untuk pertama kalinya kita salin dulu ya untuk link profilnya Kita klik dulu untuk titik yang ada di kanan atas seperti ini Lalu kita pilih yang salin URL profil seperti itu ya teman-teman Nah setelah tautannya tersalin disini langsung saja kita keluar dulu ya teman-teman dari Instagram seperti ini Kemudian untuk langkah kedua kita buka saja untuk Google Chrome di HP kita seperti ini ya Nah teman-teman disini langsung saja kita tempel saja untuk link yang sudah kita salin tadi seperti ini Nah kemudian kita masuk saja seperti ini ya untuk melihat dari akun Instagram yang di privat seperti itu ya Nah setelah seperti ini ya teman-teman disini untuk akun Instagramnya juga di privat ya Kita tinggal klik saja dan tahan di bagian foto profilnya ya teman-teman yang ini kita klik saja dan tahan seperti ini Kemudian teman-teman beli saja yang buka gambar di tab baru Kemudian kita ganti ke tab baru yang ini Nah ini dia teman-teman disini kita bisa langsung melihat ya untuk foto profil dari akun Instagram yang di privat itu secara lebar ya teman-teman Dan disini kita itu juga bisa mengunduhnya ya Untuk mengunduhnya kita tinggal klik saja dan tahan Teman-teman bisa klik saja ya download gambar Maka nantinya untuk gambarnya itu langsung masuk di galeri HP kita Jadi seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya